Intro Halo kembali lagi di video Gerrits 891 Kali ini kita akan unboxing produk baru banget Ini adalah electric unicycle Atau biasanya orang menyebutnya EUC Ada apakah di dalamnya? Isinya apa saja? Bentuknya seperti apa saja? Mari kita lihat Oke ini kemasannya seperti ini ya Di sini tertulis ada Inmotion SCV V5 Jadi tipenya kali ini yang kita mau unboxing adalah tipe V5 Di sini tergambar bentuk E-wheelnya seperti ini Atau UCnya seperti ini Modelnya seperti ini Jadi electric unicycle ini adalah roda satu Yang dibeli kekuatan baterai dengan electrical Dan bisa kalian pakai reading kemana-mana Oke menarik sih ini Jadi mereknya ini adalah Inmotion SCV V5 Atau V5 ya Oke Nah ini adalah gambarannya seperti ini Kemudian di bagian sini ada tertera keterangannya Terus ini adalah scan untuk Inmotion application-nya Kemudian Inmotion widget-nya ada di sini Kemudian kemasannya sederhana seperti ini Nah kartusnya memang gede Karena UC-nya juga lumayan tinggi Oke langsung kita unboxing Kita buka dari samping Ini ada lock-nya Set Kita keluarkan dulu beberapa Di sini Pertama ada box Nah ini kalau kita open Ini ada box apa Kita lihat Oke ini adalah power supply-nya Dia 84 VLE Ion battery Ini power supply-nya Kemudian Di sini ada kabel power-nya Ini kabel power Jadi ini yang ke power Kemudian ini ke unit-nya Terus di sini ada user manual Kita buka user manual-nya Nah ini ada user manual Oke Kemudian di bagian belakang user manual ini ada scan QR Karena unit ini kalau kalian mau pakai Kalian harus aplikasi dulu ke handphone dengan cara scan QR ini Baru unit-nya bisa dibuat jalan Terus di sini juga user manual juga Jadi cara pengoperasiannya seperti apa Di sini diterangin semua Terus di sini ada buku garansi Kartu garansinya Sesuai dengan tipe yang tertera di box Terus di dalam plastik ini ada Ini ada dua pad Ini adalah untuk Sebagai apa ya Sliding pad Jadi sliding pad untuk di bagian samping Supaya ketika kalian operasiin unit ini Mata kaki kalian gak sakit Jadi ini tambahannya Ini sliding pad-nya Terus di sini ada rubber Rubber ini kecil Fungsinya adalah untuk mood guard Atau apa ya Buat supaya pada saat kalian pakai Lumpur atau kotoran itu gak naik ke bagian belakang Menahan cipratan lah ya Ini namanya mood guard Kalau bahasa kerennya spot board Tapi kecil Dan ini elastis ini karet Terus ada dua baut Dua baut ini untuk mengaitkan Si mood guardnya ini ke unitnya Kemudian di sini ada Battery charging safety precaution So di sini buat Ini ya Gimana cara untuk Pengecasannya ada di sini juga Oke ini semua ada di sini Kita singkirin dulu Supaya enak dilihatnya Kita keep dulu semuanya Oke sekarang kita buka unitnya Di sini ada foam Buat proteksi dia Supaya pada saat Sipping atau pengiriman Dia gak gerak ke sana kemari Ini ada locknya Kita simpat dulu Kemudian ada locknya juga Untuk safety Dan unitnya kita keluarin sekarang Ini ada plastik pembungkusnya Ini dulu Kadosnya kita throw away Unitnya seperti ini Kita lepaskan Nah ini dia Ini adalah UC nya Keren ya Kalau dilihat seperti UFO Nah seperti ini bentuknya Keren ya Nah kalau buat kalian yang masih bingung Ini tuh apa Kalian bisa lihat Cuplikanya Videonya Yang lewat ini Ini ada dua Footstep Satu Dua Bisa kalian lurusin Kalian lurusin Jadi pada saat pengoperasiannya adalah Kaki kalian Ditaruhnya di sini Kanan dan kiri Ini ada sticknya Jika kalian naikin ke atas Ini dipencet dulu Ini bisa naikin ke atas Oke Nah ini fungsinya Supaya kalian bisa memudahkan Untuk mendorong ke sana kemari Seperti copper Tanpa Menyalakan unitnya Kalau kalian mau naikin Ini diturunin lagi Dipencet dulu Sampai nge-lock Nah Untuk V5 ini Ketika kalian mau Power on Dia harus langsung Difungsikan powernya Atau dicolok dulu Baterainya Jadi Karena pada saat kondisi Benar-benar baru seperti ini Dia baterainya masih kosong Jadi Ketika kalian beli baru Posisinya Ketika kalian pengen jalan Kalian online-nya gak bisa Jadi harus di-charge dulu Di-charge dulu Untuk beberapa saat Baru kalian bisa pakai Untuk menyalakan pertama kali Unit ini harus di-charge dulu Bagian charge-nya ada Di bagian port-nya ada Di belakang Ini kita lift up dulu Gagangnya Nah Di sini ada Charging port-nya ada di sini Jadi ditutupin karet Untuk melindungi dari Pada saat hujan Itu di-cover Jadi air gak mudah masuk Ini kalian buka dulu Kemudian charge-nya Kalian colok ke sini Nah ini ada indikator Logonya Inmotion-nya nyala Kemudian indikator Baterai di depan Juga nyala Nah Kalau dia full Ini kan 2 bar Kalau dia full Nanti dia akan menunjukkan 4 bar-nya Lengkap Sampai ke atas Indikatornya Warnanya biru Ini sekarang masih 2 bar Terus kemudian di sini Ada lampu LED juga Kanan dan kiri Ini kalau Di kendaraan bermotor Mungkin seperti Lampu kota Setelah kalian nge-charge Dan baterai indikatornya Sudah penubarnya Baru untuk menyalakannya Untuk safety Ini harus kalian Copot dulu Charging-nya Kabelnya Dan kalian tutup cover-nya Ini bisa diturunin dulu Kalian pencet tombol Power-nya di sini Dan jangan lupa Di bagian sini Di bagian tengah Ini ada safety-nya Jadi pada saat kalian on Supaya dia gak jalan terus Ini rodanya gak jalan Itu kalian pencet Ya Pencet begini Baru kalian power on Seperti ada suara laptop penyala Nah ini kalau kalian lepas Ini rodanya akan jalan Tuh guys Nah Kalau saya pencet Dia cut off Dia akan Berhenti dengan sendirinya Itu untuk safety-nya Jadi kalau di kendaraan Di kendaraan motor Itu seperti Handbrake atau coupling Jadi untuk memutuskan Jadi untuk memutuskan atau Shortcut Shortcut Electrical-nya Atau power-nya Oke Seperti itu Nah ini Ini kita Off-kan lagi Ada suara Ketukan Itu berarti Tandanya dia off Oke Kita sekarang akan Bacakan spesifikasinya Seperti apa Tipe V5F-nya ini Ini ada user manual Di dalamnya Sini ada spesifikasinya Nah warnanya Disini ada Hitam dan Putih Kali ini Yang ada di depan kita Ini adalah warna hitamnya Kemudian disini ada Payload Payload itu adalah Berarti Berat Bobot si pengendara Jadi Maksimum itu 120 kg Jadi kalau Lebih dari 120 kg Itu tidak dianjurkan Nah untuk charging time-nya Untuk V5F ini Sekitar 4 jam Maksimum Jadi supaya menepuh Bisa sampai Dari 0 Sampai Full Bar-nya itu Sekitar 4 jam Nah baterai-nya Konsumsinya adalah 5,2 Ah Atau setara dengan 374,4 Wh Atau Wh Nah charger input Voltage-nya Itu AC 110 Sampai 220 V Jadi Gak boleh Lebih Atau kurang Dari itu Jadi 110 Atau sampai 220 V Tapi sekarang kan Semuanya rata-rata Sudah pakai 220 Nah charger output Voltagenya Itu 84 V Atau 1,5 Amper Untuk Spesifikasi Baterainya Kemudian Bannya Ini inner Tire dimension-nya Dalam 14 in Kali 2,125 Kemudian Outernya Atau Lebar Tapak lebar Luarnya Itu 14 in 1,95 Untuk V5F ini Maksimum speednya Bisa sampai 25 km Per jam Itu lumayan Kencang sih Cuman Kalian harus Perhatiin di jalan Mana yang dipakainya Terus kemudian Night weightnya Atau berat kosongnya Bisa sampai 11,9 kg Jadi Lumayan berat Cuman Supaya Kalian Tidak perlu Nenteng Itu Disediakan Sticknya Tadi Yang ada Di sini In motion Tipe ini Tidak ada Absorber Atau Tidak menggunakan Soundflaker Jadi Hanya Main wheels Nah Buat Para pemula UC Atau Electric Unicycle Ini Itu bisa Pake Yang tipe Kecil Dulu Atau Tipe Ini Jika Kalian Sudah Expert Dengan Tipe Yang Kecil Ini Naik Level Dengan Tipe Yang Lebih Besar Lebih Mudah Dibandingkan Kalian Menggunakan Tipe Yang Lebih Besar Dulu Baru Yang Kecil Jadi Tipe Ini Bisa Dibilang Untuk Beginner Atau Naik Level Oke Sekarang Kita Akan Coba Nyalakan Unit Fiturnya Ada Apa Aja Di Tipe V5F Ini Nyalakan Ditahan Kemudian Kalau Kalian Mau Nyalakan Lampu Depannya Karena Unit Ini Dibekali Dengan Lampu Jadi Ketika Reading Di Malam Hari Itu Aman Jadi Hanya Tinggal Pencet Sekali Aja Kalian Tinggal Pencet Sekali Untuk Menyalakan Lampu Depannya Sampai Dia Ada Langsung Cepat Itu Guys Oke Itu Adalah Fiturnya Nah Kemudian Di bagian Belakang Disini Ada Lampu Bagian Belakang Yang Menyala Kemudian Kalau Kalian Pencet Bagian Safety Nya Atau Cut Off Ini Dia Akan Mati Dengan Sendirinya Kalian Lepas Jadi Fungsinya Lampu Belakang Ini Adalah Untuk Menunjukkan Atau Indikator Buat Pengendara Di Belakang Jadi Tetap Ada Safety Oke Sekarang Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Reading Position Unit Ini Nah Ini Adalah Posisi Reading Posisinya Dimana Posisinya Ada Disini Jadi Pada Saat Berkendara Bagian UC Ini Kalian Jepit Di Kaki Kiri Dan Kanan Kalian Jadi Kalau Start Mungkin Kalian Bisa Pake Menggunakan Kaki Kiri Atau Menggunakan Kaki Kanan Seperti Ini Anjay Gue Bisa Ngeram Ya Itu Adalah Unboxing Untuk Tipe Ini Atau Unit Ini Dari Brand Inmotion Atau UC Dari Brand Inmotion So Buat Kalian Yang Penasaran Dengan Unit Ini Kalian Bisa Datang Langsung Di Store Kita Di 891 Gerets Atau Buat Kalian Yang Pengen Ngeliat Harganya Langsung Kalian Bisa Ngeliat Di Online Store Kita Di Tokopedia Harganya Ini Sekitar 9 Juta So Itu Aja Unboxing Kita Kali Ini Dengan Tipe V5F Inmotion Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Gue Jadi Kayak Enak Kecil Pengen Coba Lagi More And More Karena Ada Sesuatu Alec Baru Buat Gue Sampai 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 Sampai